Di video kali ini, aku akan mereview 3 edon seru yang harus kalian coba di game Minecraft. Tapi sebelum itu, aku ingin menantang kalian untuk menekan tombol like dan subscribe dengan layar terbalik. Apakah kamu bisa? Tunggu apa lagi? Tekan tombolnya dan selamat menyaksikan videonya. Oke, untuk edon yang pertama, namanya adalah Morphine Bracelet. Ini adalah add-on yang sangat keren sekali, guys. Dengan add-on ini, kamu bisa berubah menjadi mob-mob yang ada di Minecraft, hanya dengan menggunakan Morphine ini saja. Untuk membuat Morphine ini, kamu hanya membutuhkan 2 bahan saja, yaitu Soul Soil dan juga sebuah item baru bernama Soul Glass. Untuk mendapatkan item ini, kamu membutuhkan Soul Sand, kemudian kamu masukkan ke dalam Furnace untuk dilelehkan, maka akan merubahnya menjadi Soul Glass. Jika sudah dilelehkan, kamu tinggal crafting saja seperti ini. Oke, sekarang aku akan menunjukkan cara menggunakan Morphine ini. Pertama-tama, kamu harus membunuh mob terlebih dahulu. Oke, kebetulan di sini ada kucing. Mari kita bunuh. Maafkan aku kucing, kamu harus menjadi tumbal dahulu ya. Jangan pergi, hei. Iya, nah, kalau sudah dibunuh, nanti rohnya akan masuk ke dalam Morphine ini. Sekarang aku akan coba berubah. Oke, tekan yang ini. Nice. Gokil, kalian bisa lihat. Sekarang aku jadi kucing, guys. Miaw, 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 miaw. Ini keren banget sih, guys. Jadi ini sangat cocok buat kalian yang ingin menyamar atau mungkin menyelinap masuk diam-diam ke rumah teman kalian, mungkin. Dan juga kalau jadi kucing ini gerakannya dicobat banget ya, guys, ya. Jadi lincah. Kita akan jadi manusia dulu dan aku akan mencoba berubah menjadi mob-mob yang lainnya. Oke, ini aku udah lumayan banyak ngebunuh mob ya, guys, ya. Kamu bisa lihat, banyak sekali mob yang udah aku bantai dari mulai lebah sampai evoker. Untuk yang pertama, aku akan coba jadi lebah dulu. Oke, nice. Kalau untuk lebah, kamu mempunyai kemampuan untuk terbang walaupun dalam mode survival. Tapi terbangnya itu gak terlalu tinggi, jadi lebih ke ngambang lah, selain itu juga mendapatkan efek slow falling. Dan jika kamu perhatikan, ketika aku nge-hit mob-mob tersebut akan terkena efek racun dikarenakan lebah mempunyai sengatan di tubuhnya. Untuk selanjutnya, aku akan coba jadi armadillo. Kalau untuk armadillo, kayaknya gak punya kemampuan spesial deh, ya kan? Cuma gini-gini aja sih. Oh iya, aku lupa kalau armadillo itu bisa membulatkan dirinya. Eh, bukan membulatkan, kalau Minecraft itu mengkotakkan dirinya. Kita akan coba apakah bisa? Oh, ternyata bisa, guys. Kita bisa mengkotakkan diri kita. Ternyata begini ya. Kita juga mendapatkan efek blackness ketika mengkotakkan diri, itulah sebabnya pandangan kita jadi gelap. Next, kita akan coba jadi makhluk air atau ikan. Wah, kalau jadi ikan, kita kelapa-kelapa kini, guys. Kalau gitu, kita harus cepat-cepat cari air karena sekarang kita gak bisa nafas di daratan. Kalau jadi salmon, sekarang kita bisa bernafas di dalam air, jadi gak usah lagi pakai water breaking. Dan juga sekarang draunet gak nyerang kita karena draunet melihat kita sebagai salmon, bukan player lagi. Oke, selanjutnya aku ingin coba jadi boss terkuat, yaitu warden. Yoi, kita jadi warden. Yau kita jadi banyak, coy. Jadi seratus. Dan saat lari ini gerakannya jadi cepat banget, anjay. Selain itu pandangan kita jadi biru gini, guys. Dan kalau kalian perhatikan, di hotbar kita mendapatkan item baru. Dan saat digunakan, ternyata kita bisa meluarkan jurus Sonic itu, guys. Ini keren sih dan cocok buat kalian yang ingin ngerjain teman kalian. Untuk yang terakhir, aku akan coba jadi evoker. Untuk evoker, kita mendapatkan item baru yang bisa digunakan untuk men-summon buaya-buaya dari tanah. Nah, kayak gitu, guys. Jadi intinya addon ini gak sekedar merubah kalian, tapi juga memberikan kemampuan dari mob-mob tersebut. Untuk addon yang kedua, itu bernama Mafiship. Jadi, ini adalah addon yang akan sangat berguna buat kalian yang ingin membuat perahu baru di Minecraft. Ya, walaupun sebenarnya perahu di Minecraft itu sudah ada, tapi bosen gak sih bentuknya kayak gini? Jadi, mendingan kamu buat aja perahu kamu sendiri. Jadi, di addon ini, kamu akan mendapatkan sebuah item berupa stir perahu. Untuk cara membuatnya, kamu memerlukan item ini terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya, kamu butuhkan iron ingat, stick, dan juga oak plank. Jika sudah, kamu tinggal gabungkan item ini dengan iron ingat, block of iron, dan juga log jenis apapun. Oke, sekarang aku akan menunjukkan cara membuat perahunya. Pertama-tama, kamu letakkan kayu di air terlebih dahulu. Terserah mau berapapun, tapi aku akan kasih contoh mungkin 10 blok. Oke, sebelah sini. Satu lagi, dan... Mungkin satu lagi di atas, biar jadi 11. Terakhir, kamu tinggal letakkan saja setirnya dan atur berapa blok yang sudah kamu letakkan tadi. Karena tadi aku meletakkannya 11, jadi aku akan mengaturnya ke 12. Oke, komplit dan settingannya pun berhasil. Tapi beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku mengaturnya ke 12, padahal aku meletakkannya hanya 11 blok. Alasannya, karena setirnya juga dihitung 1 blok. Kalau sudah, kamu tinggal tekan compile untuk membuat perahu ini bergerak. Dan kamu bisa lihat sekarang perahunya bisa bergerak, coy. Padahal ini perahunya bentuknya ala kadarnya, tapi tetap bisa bergerak dengan lancar. Gokil sih ini. Dengan begini, kamu bisa membuat perahu dengan bentuk yang kamu suka. Selain itu, kamu harus meletakkan bloknya pas dengan settingan yang kamu setting. Jadi, kamu tidak boleh meletakkannya lebih atau kurang 1 blok. Aku akan kasih contoh jika aku melebihi 1 blok. Kamu bisa lihat, sistemnya akan error. Dan hal yang sama juga akan terjadi jika kurang 1 blok, sistemnya juga akan error. Jadi, benar-benar harus pas dengan settingan yang kamu setting. Selanjutnya, aku akan mereview hiasan-hiasannya. Apalagi ini, wandering trader menghalangin aja. Untuk hiasan yang pertama, disini ada bahan pelampung. Oke, seperti ini. Kamu bisa meletakkannya secara horizontal ataupun secara vertikal. Seperti ini. Untuk dipasang ke tiang-tiang. Setelah ini, hiasan-hiasan ini juga terdiri dari beberapa warna. Jadi, tidak hanya satu warna saja. Next, disini juga ada semacam karpet. Tapi sebenarnya ini bukan karpet, guys. Jadi, ini adalah... Eh, apalagi ini, babi? Jadi, ini bukan karpet, melainkan tempat duduk yang bisa kamu duduki. Akhirnya bisa duduk juga di Minecraft. Lalu, juga ada kursi yang seperti ini. Kursi yang seperti yang ada di bar-bar gitu deh. Dan juga ada kursi dengan model yang lainnya. Untuk yang terakhir, disini ada meriamnya yang terbagi menjadi dua, yaitu cannon biasa dan juga swipel cannon. Untuk yang pertama, aku akan coba cannon biasa terlebih dahulu. Untuk cannon biasa, dia mempunyai roda, namun tidak bisa bergerak. Untuk cara penggunaannya, kamu tinggal sentuh saja. Lalu, kamu juga bisa mengarahkannya ke atas atau ke bawah sesuai yang kamu inginkan. Dan jika kamu ingin menembak, kamu tinggal tekan atas jika kamu memainkannya di HP. Untuk lemparan pelurunya cukup jauh dan untuk ledakannya setara dengan TNT. Selain itu, juga terdapat item bernama cannon remat yang bisa digunakan untuk menyalakan cannon dari jarak jauh. Untuk swipel cannon, dia tidak mempunyai roda, tapi kerennya selain bisa ke atas atau ke bawah, dia juga bisa berputar 360 derajat. Yang akan membuat kalian bisa menembakkan cannon ball ke segala arah dan juga bisa digunakan dari jarak jauh juga. Oke, jadi aku sudah menggabungkan beberapa item tadi ke satu perahu besar seperti ini yang jangan kalian tanya siapa yang buat perahu ini. Jadi perahu ini sudah terisi dengan hiasan, cannon, dan juga setirnya yang sudah disetting ke 407 blok. Sudah lengkap, mari kita coba. Oke, kayaknya bakalan lama nih. Akhirnya selesai juga, lama banget dari tadi. Oke, waduh-waduh guys, agak nge-lag ya. Mungkin karena kapalnya terlalu besar jadi sulit ya guys. Tapi mungkin jika kalian coba tidak akan nge-lag, mungkin ini cuma di HP aku aja. Jadi intinya guys, add-on ini akan sangat cocok buat kalian, apalagi jika kalian penggemar One Piece dan ingin mencoba bermain bajak laut di Minecraft. Dan jika kamu bermain dengan teman kamu, pasti akan sangat seru sekali. Next, untuk add-on yang ketiga adalah Spider-Man No Way Home. Jadi ini adalah add-on yang bertemakan Spider-Man. Dan jika kalian perhatikan, sekarang kita berada di New York City. Alasannya kita di sini karena add-on ini sangat cocok dipakai di kota seperti ini yang memiliki gedung-gedung tinggi. Oke, jadi add-on ini memiliki banyak sekali kostum Spider-Man yang bisa kamu lihat. Ada 5 macam kostum Spider-Man yang berbeda-beda. Dan mungkin ini yang terkuat karena ini adalah perubahan tekstur dari Netherite Armor. Tapi aku akan pakai kostum Spider-Man yang ini aja. Oke, sekarang aku sudah memakai kostum Spider-Man. Dan hal uniknya, sekarang jika kamu jongkok, maka kamu akan berpose seperti ini sama seperti Spider-Man. Ini keren sekali sih. Ini mirip sekali sih dengan Spider-Man yang jika jatuh dari ketinggian, dia selalu berpose seperti ini. Untuk item yang pertama, di sini ada armor stand yang sudah diubah teksturnya. Jadi diubah menjadi lemari kaca seperti ini yang memiliki logo laba-laba di sisi kiri dan belakangnya dan juga memiliki warna hitam putih. Yang tentunya bisa digunakan untuk memajang kostum Spider-Man kalian yang akan sangat keren sekali untuk dipajang di rumah kalian. Selanjutnya, aku akan review senjata-senjata dari add-on ini. Dimulai dari bow yang sudah diubah teksturnya menjadi pistol. Dan juga tidak ketinggalan, arrow-nya juga diubah teksturnya menjadi bola energi. Jika digunakan pistolnya, maka akan seperti ini. Memiliki sound efeknya tersendiri dan bentuk dari pelurunya akan seperti ini. Mirip sekali dengan meteor ya, guys ya. Next, di sini ada senjata yang bernama Spider-Man Web Precian. Jadi ini adalah senjata yang bisa menembakkan fog wave. Senjata ini juga mempunyai suaranya tersendiri dan ini sangat cocok jika kalian ingin memperangkan kaprok to style. Untuk senjata terakhir, di sini ada Green Goblin Granite. Jadi ini adalah sebuah granite lempar yang bisa meledakan api. Tentunya ini akan sangat cocok untuk digunakan sebagai senjata jarak jauh. Selanjutnya, aku akan showcase mob-mob yang ada di add-on ini. Dimulai dari Dr. Octopus yang memiliki tentakel robot di bagian punggungnya. Lalu juga ada Venom, Lizard, Spider-Man Andreu, Dr. Strange, Spider-Man 2B, dan juga Vulture. Untuk mob yang terakhir, di sini ada Sandman atau Manusia Pasir. Kemudian ada Green Goblin yang senjatanya sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir adalah Electro yang mempunyai kekuatan petir. Oke, sekarang aku akan mencoba item dari Spider-Man-nya yang berupa shooter yang mempunyai 3 jenis. Untuk yang pertama, di sini ada Spider-Man Web Shot. Jadi ini item untuk menembaki jaring laba-laba, tapi bukan sebagai pengikat, namun sebagai Project Kyle. Untuk yang kedua, di sini ada Spider-Web. Jadi ini mirip dengan Web Passion tadi yang bisa menembakkan Cobb Web yang bisa digunakan untuk menjebak Moko Style. Untuk yang terakhir, ada Web Shooter. Jadi ini digunakan Spider-Man untuk berayun dari satu gedung ke gedung lainnya. Oke, jadi aku sudah pindah ke atas gedung. Kamu bisa lihat, ini sangat tinggi sekali. Dan kita akan coba berayun dalam hitungan 1, 2, 3, let's go. Gokil, kamu bisa lihat, aku berayun dari satu gedung ke gedung lainnya menggunakan jaring laba-laba yang ditembakkan oleh Web Shooter. Jadi ini sangat seru sekali, apalagi jika kalian bosan untuk berjalan. Oke, gokil. Waduh, aduh, 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 aduh. Jadi sebenarnya guys, kamu nggak usah pergi ke atas gedung untuk menggunakan item ini. Karena di bawah, kamu juga bisa menggunakannya. Ini sangat cocok buat kalian yang ingin merasakan jadi Spider-Man di game Minecraft. Dan itulah 3 eron seru yang harus kalian coba di game Minecraft. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tinggalkan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.